Pasukan Houthi kembali melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal milik Israel. Namun kali ini insiden tersebut tidak terjadi di Laut Merah, melainkan di Samudera Hindia. Bahkan di lokasi tersebut dua kapal minyak milik Israel pun menjadi sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan itu dilancarkan oleh Houthi pada 4 Januari 2024 lalu. Namun serangan tersebut baru terpublikasi pada Selasa 9 Januari 2024. Houthi menyerang dua kapal Israel yang memuat minyak dalam jumlah besar. Menurut sumber tersebut, kapal pertama yang berhasil dihancurkan Houthi adalah Shem Silikon. Kapal milik perusahaan Ace dan berbendera Liberia menjadi sasaran di barat Laut Maladewa. Kemudian kapal kedua merupakan Pacific Gold milik perusahaan Timur. Kapal itu diserang Houthi di dekat pelabuhan Koji di India. Serangan terhadap kapal ini pun terjadi sekitar 48 jam setelah pembunuhan Wakil Ketua Hamas Sheikh Saleh Al-Arowri pada tanggal 2 Januari lalu. Sementara itu penargetan kapal-kapal Israel di Samudera Hindia terjadi saat Houthi melanjutkan operasi mereka. Di mana pasukan Yaman itu menargetkan kapal-kapal Israel dan kapal-kapal tujuan Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Namun serangan tersebut semakin melebar ke Samudera Hindia yang mana membuat tidak adanya lokasi aman untuk kapal-kapal Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.